Dan bukan disebabkan yang ada, maka dia ada, mustahil dia tiada, padahal terbukti ada. Dia ada dengan sendirinya, adanya maka kita dan seluruh yang ada, ini ada. Puji untukmu, ya Allah, satu penguliaanmu, sensah keaguman dan seluas kekuasaanmu. Salam dan salam, kita dihujurkan keharifuan kemulia umat. Tuan-tuan, puan-puan, orang tua-tua saya, abang, kakak, rekam-rekam, kaum muslimin dan muslimat, rahimahkan Allah. Nama saya Umar Keparuh, umur saya kurang lebih 12 tahun. Saya menuntut di Mata Fisdara Bukwal, di Lampung, Sumatera, Indonesia. Yang dikelola oleh Ustaz Bursalam, Atul Motolib. Saya bersama rekan-rekan lain, selamai kira-kira 300 orang, kini sedang menghafal Al-Quran. Saya sendiri berhafal dan yusuf. Di bulan Ramadan Al-Quran ini, Pertengankan saya menyampaikan takdirah penek bertajuk masa. Allah berfirman dalam surah Al-Asr, ayat 1 sampai 3, yang berbunyi. Bismillahirrohmanirrohim. Walu'asr. Inna linsana lafiqusat. Inla ladatina amanu wa aminu salihati wa tawasubil haqti wa tawasubisat. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dana sehat menasihati supaya mengetahui kebenaran. Dana sehat menasihati supaya mengetahui kesabaran. Warung of word. Demi masa. Masa adalah kurun atau zaman. Masa adalah setiap pergantian tahun demi tahun. Masa adalah peradangan bulan ke bulan. Masa adalah pergantian dari minggu ke minggu. Masa adalah silih bergantinya malam dan siang. Masa adalah tiap putaran jam ke minit. Minit ke saat. Masa adalah tiap turun naiknya nafas kita setiap masa. Bila-bila masa dan sepanjang masa. Manusia hidup dalam rong lingkung masa. Manusia berada dalam tiga dimensi masa. Masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Warung of word. Demi masa. Surat ini didanggungi dengan otak atau sumpah. Menunjukkan bahwa adanya berita penting yang tidak disampaikan tentang masa. Peranukan masa. Renungkan masa. Gunakan masa. Jangan sia-siakan masa dan jangan abaikan masa. Masa lama tak akan berulang. Masa sekarang akan segera berakhir. Dan masa akan datang. Pasti terjadi. Ada orang-orang yang rugi sepanjang masa. Dan ada orang-orang yang beruntung setiap masa. Warung of word. Demi masa. Innelingsa dan lafikus. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Umumnya manusia hidup dalam kerugian. Semua rugi. Besar, kecil, tua, muda, laki, perempuan, kaya, miskin, untung, rugi. Semua rugi. Yang kaya rugi. Yang miskin rugi. Yang untung rugi. Dan yang rugi. Yang rugi. Rugi luar. Mengapa rugi? Rugi karena tidak dapat menggunakan masa dengan baik. Rugi karena tidak mengisi masa dengan bijak. Walu aswa. Jurni masa. Agar jangan rugi. Menutup kelahan masa. Jangan kosongkan masa. Isi masa yang kosong sampai penuh. Jangan langkah penuh. Tapi sebenarnya kosong. Jangan langkah saja yang penuh. Tapi isi tak ada. Agar masyarakat mengaktifisi dengan perkara. Iman. Amal soleh. Nasihat menasihati dengan kebenaran. Dan nasihat menasihati dengan kesabaran. Itulah manusia yang beruntung. Apapun berjaya mereka. Mereka beruntung. Apapun niaga dan bentuk transaksi mereka. Mereka sentiasa beruntung. Kalau dia orang kaya. Dia orang kaya yang beruntung. Kalau dia orang miskin. Dia orang miskin yang beruntung. Kalau dia orang yang selalu mendapat untung. Dia adalah orang yang beruntung dua kali. Kalau dia orang yang mendapat rugi. Dalam rugi itu dia beruntung. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian. Baik kerugian di dunia. Dan lebih-lebih lagi kerugian yang erat nanti. Mereka adalah orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian. Atau orang-orang yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian yang dikecualikan oleh Allah dari kerugian. Apa abang dan kakak buat? Apa yang kita buat? Pasangnya ada pasang malam sampai tak sholat. Pasangnya sebuah kerja jalanan sampai tak kira halang-halang. Pasangnya ada jalan kaya sampai di depan daratan, depan lantan, depan kawan, dan depan Tuhan. Pasangnya ada jalanan, depan lantan, depan lantan, depan lantan, depan lantan, depan lantan. Pasangnya ada jalanan, depan lantan, 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 depan lantan. Sangat kecil jika dibandingkan dengan apa yang dijatikan Allah di akhirat nanti, itu surga dan perintuannya. Sangat terhukur, Tapi, kalau karena kesibukan kita mengumpulkan harta, kita-kita lupakan akhirnya, dunianya yang kita tinggalkan, cepat atau lambat, hanya soal masa, masanya pasti akan tiba. Kita akan menjadi sebagian sejarah masa lampau, dan masa akan terus berjalan dari satu masa ke satu masa, hingga kita bertemu dengan satu masa, masa yang tak bertemu masa, kehidupan yang bekal sepanjang masa, yaitu kehidupan akhirat. Selanjutnya kita, bahwa dunia ini selalu berteriak, pergi, 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 dan akhirat sentiasa memanggil, mari, mari, mari. Umur kita bertambah, ajal kita semakin dekat. Bertambah usia kita, semakin dekatlah kita kepada ajal dan kematian. Setelah langkah pertama, langkah kedua pulang kita jalani. Setelah langkah pertama, langkah pertama, langkah pertama.